...melihat Batrix sebagai support. Karena dia adalah tipikal marksman yang memiliki empat ultimate in total. Iya, karena dengan empat senjata berbeda juga. Tapi dengan mekanik yang tinggi banget, tapi kali ini kita bakal menyaksikan sendiri. Akankah Onyx Esports dengan grafik yang cukup unik kali ini... ...mampu memenangkan pertandingan di game yang kedua? Ataukah game ini diamankan dengan penuh oleh Gameplay's Iron Wolf? Berarti ini tim Onyx Esports adalah tim penjaskes. Karena ini banyak banget hero-hero roll depan, roll belakang. Oh, pendidikan kesehatan just money ya? Betul, benar, benar. Ini juga bisa dibilang dari tim Onyx Esports ini hero-heronya agak sedikit loncat-loncat ya? Iya, demen lompat-lompat, makanya tadi bilang sama KB, penjaskes. Itu kan roll depan-roll belakang, tapi kali ini dari Suns bakal coba untuk dapetin satu ball Little Wonder... ...terapi laulugio ternyata diamankan begitu saja. Yoi, retribution is real dari seorang Suns kali ini gak mau menyanyakan dari Little Wonder Ray... ...mencoba untuk masuk ke arah Orange Buff-nya kali ini. Tapi ada Fredo di sana yang selalu mengganggu pergerakan-pergerakan dari Onyx Suns. Di pertukaran kali ini ada seorang Rinasmi yang menggunakan cow-nya terlalu jauh di arah bottom lane. Bahkan di jungle harus menggunakan flickernya, memaksakan keadaan seorang Rinasmi masih level 3. Belum punya The Way of Dragon dan beberapa pemain dari tim Onyx Esports sudah stand by opposition. Rino Kitty masih level 1, apakah akan dilempar? Sekratul Maud dan masih harus menggunakan flickernya. Tiga player sudah siap, diganggu begitu saja. Likan pun sebelum keluar karena ada Drian di depan sana dengan satu buah Granat-nya. Tapi bagus banget sih. Dar, dar, dar. Shotgun itu ya? Itu kayaknya Shotgun. Shotgun 2, Shotgun 2 bar-nya. Shotgun 2 kan? Shotgun 2 bar-nya. Iya makanya. Ini 5 bar. Itu SMG. SMG. Iya. Kalau kita lihat di top lane ini sudah ada Awad dan juga cewek yang selalu berhadapan. Meanwhile Boots yang kali ini sudah diporak-poradakan. Ada Fredo gitu ya dari Rinasmi. Ini juga ada battle di sana. Tapi seperti masih bisa pulang ke belakang dari seorang Boots. Boots masih coba untuk rasanya dapetin satu buah farming yang terlebih dahulu. Botball masih coba satu buah lethal counter 3 poin. Didapatkan begitu saja di arah bottom lane. Cukup mengegetkan dan blazing duit untuk kelirian Minion saja. Karena mereka bakal coba set up ke arah Tartle yang takut air. Iya Tartle yang takut air sudah hadir di tengah-tengah lane of dawn kali ini. Menjadi Tartle yang pertama menjadi objektif tentunya untuk kedua tim. Sementara itu kita lihat dari show-nya Rinasmi. Coba untuk memberikan informasi pada teman-teman ya. Disitu ada Rashi dan juga ada Sans. Oh ditahan begitu saja. Ditahan, ditahan. Ditahan untuk dapetin satu buah parpol terlebih dahulu. Tapi para pemain dari tim Monique mereka sudah menuju ke arah bottom lane. Satu buah puppet string dikeluarkan begitu saja. Tartle pemain dari tim Monique Sports kali ini. Maka coba untuk melakukan protes terhadap Tartle-nya di para bottom lane. Iya, sementara itu dari battle-nya sendiri masih mengumpulkan stack. Tapi kayaknya sempat sekali. Lace coming. Lihatlah ada tribusnya juga bakal coba diamankan. Dan Nazzle diamankan oleh seorang Sartle-nya pada bottom lane. Ada sebuah roderbilias. Japs bakal first ball didapatkan oleh seorang boost. Dengan satu boli telekaunter-nya. Benar banget digeprek aja dengan lintel counter-nya dari seorang boost. Membuat first blood diamankan oleh tim Monique Sports. Dan kali ini kita lihat Sans, Rasiden juga. Adhan sudah masuk ke arah CW. Memilih untuk bodoh dengan Tartle-nya pada harganya. Ini keluar dari seorang Clive. CW-nya juga berhasil masih bisa kabur di arah top lane. Super out Sofriyadi terzoning out. Terlihat sedikit struggle di arah top lane. Tak ada bantuan sama sekali. Baru kali ini ada 9-1-1 dari Sarafredo. Terima kasih super out Sofriyadi. Dan di catcher dibalikan keadaan ada Supplement. What a beating from Super out Sofriyadi. Bangkan dari Rampasemlem, Rassiden berangkat. Satu, Bawai, dua, Bawai, dan silang dari tim Monique Sports. Iya, dua sama skor sementara kali ini. Walaupun berbeda dengan network yang tidak terlalu jauh. Tapi Monique Sports masih diuntungkan dari segi ekonomi. Dan kita lihat dari Fedor Kitty bersama dengan Clay. Yang sudah mondar-mandir keliling Land of Down. Memberikan impact yang sangat baik sekali tadi kalau kita remain lagi. Watt-nya benar-benar bagus sekali menahan pergerakan dari seorang CW. Alright, bukan hanya itu saja di arah top lane juga bakal diambil. Dan retribution-nya kali ini nggak dikeluarin karena nggak ada. Sama-sama nggak punya. Sama-sama nggak punya. Tapi lasik diamankan oleh sarang boton. Ada Fredo Kitty di depan sana. Sama false guard, seronerasi. Ada hard guard. I'm counting. James 3 yang dimainkan. Tapi Drian is coming. Satu more shotgun. Dikeluarkan begitu saja. Defense terlalu besar. Satu more hard guard. Para pemain dari tim gameplay. Sarawasat Serigala pun nggak berani melawan Serigala beneran. Iya, karena Fredo Kitty juga udah harus tumbang di arah Itia tadi. Sementara itu kalau kita lihat mereka udah langsung coba untuk objektif aja. Angelanya harus pulang terlebih dahulu. Rasia nggak mau ngambil resiko. Sementara itu dari CW dan juga Watt. Udah ada Drian yang mencoba untuk melakukan setup untuk mengembangkan seorang Awat di situ. Super Awat tahu. Kayaknya di sana ada seorang Drian. Masih coba disebut begitu saja. Tapi ada Clay yang datang. Dan ini dikeluarkan. Dengan shotgun dikeluarkan. Satu kali damage terlalu besar. Satu shotgun. Dan lihat kali ini. Dengan satu more brepet. Brepet-brepetnya. Membuat seorang Super Awat sedikit struggle. Drian memaksakan keadaan. Lalu ada spray down. Dia ada top lane. Dia ada leakers. Hanya untuk clear minute saja. Dipaksakan. Bener-bener ini definisi. Sesuatu yang dipaksakan itu sakit. Dan bener-bener lelikan. Perseperasi dapat satu more poin sama. Nasir berisi suami karena belaka. Saat terkena sakat atau maut. Tapi Lantaukan dari sana. Digocek oleh seorang botol. Bahkan Clay. Membuat seorang boost kelimpungan. Iya. Botolnya bener-bener almost inevitable. Mekaninya Drian yang gak mau bisa dipulangkan oleh Rinasmi. Bener-bener. Rinasmi on point sekali. Sementara itu dari transnya. Harus berhati-hati. Karena dia udah jadi. Jungler yang sangat baik tadi. Dan untung banget. Kali ini botolnya tuh gak mati. Tadi dia gocek dengan satu bom hero rematch. Karena kalau mati itu bakal jadi kerugian untuk team Kervixarowo. Wow. Kedua belah team. Sama-sama buas. Sama-sama landak. Yang ternyata imut di luar doang. Dalamnya menyakitkan. Dan Sang Serigala sedang mengau. Iya. Kita lihat dari head to headnya kali ini. Antara Super Awad dan juga CW. Silahkan Profesor. Iya. CW dan juga Awad kali ini masih saling baku hantam di bagian goldnya. Namun. Untuk dari segi gold peraihannya per minute-nya. Mereka benar-benar sama. Mereka seringkali melakukan clear minion. Memaksa untuk melakukan cutting minion. Tapi. Untuk kali ini CW lebih unggul. Karena dia bermain lebih objektif. Sementara Awad. Dia lebih mengincar ke arah shutdown kill. Ya. Shutdown kill. Karena untuk nambah-nambahnya pundi-pundi gold. Untuk timnya sendiri kan. Setara itu kalau kita lihat. Sudah ada. Beberapa pertarungan. Udah ada boots. Kali ini dengan Rinasmi disitu. Total counter. Dilekeluarkan. Untuk memukul mundur. Seorang Rinasmi. Oswald. Dibuka masuk. Dengan satu buah. Mereka ribet. Ceweknya memilih tubuh terlebih dahulu. Heart guard gak berasal dikeluarkan. Tapi ada Drian. Drian stand by on position. Ini Fredo Kitty bakal cepat ditembak begitu saja. Cewek kembali lagi. Untuk meng-guide seorang Fredo. Ternyata Fredo masih setia. Dan bener-bener stick mengawal seorang botol. Dan juga Clyde. Iya. Kita lihat dari segi itemnya. Dari Profesor. Oh. Flickernya gak berhasil. Fredo Kitty bakal tumpangin. Ada satu buah. Patrick. Bahkan West Dragon. Karasoran Rian. Dua harus bisa ditumpangin. Dari C-Monkey. Sebalikan pos masih skin. Tapi ternyata. Deathly can't save the day. Bahkan Blazing 2 disana. Belum mengarah. Orang satu damage yang masih bisa ditahan. Tidak ada boots yang tiba-tiba. Rian. Datang. Mengagetkan. Di arah belakang. Awat. Walaupun bisa menyelamatkan seorang resmi. Tapi ternyata disini gak bisa menahan damage dari diri sendiri. Iya. Awat harus tumbang juga tadi. Setelah war yang besar terjadi. Dari antara Game Fixer Awok dan juga Onyx Esports. Kayak ini. Onyx. Mencoba untuk mengambil objektif yang pertama di arah Midland. Ada Clay mencoba untuk mengganggu pergerakan. Tapi seperti tidak bisa. Berbuat banyak. Oh. Midtaret. Yang cukup penting diamankan oleh tim Onyx Esports. Karena ada satu poinisiasi yang gagal dari seorang Fredo Kitty. Bahkan botol di sana. Terkena damage cukup banyak. Dan dibalikin keadaan. Ada Sun yang alihkan potnya. Ingat. Langsung loncat begitu saja. Blazing duet. Dan bakat. Ejector. Berhasil mengambil 1 poin tambahan. Rasi seorang diri. Bakal coba kabur. Jangan panggil aku anak kecil Paman. Benar banget. Itu adalah kuncinya komunikasi ketika seorang Cloud Battle mencoba melakukan blazing duet. Disitulah Fredo masuk untuk memberikan Ejector ke belakang dan menubahkan Sun. Tapi lihat Gio. Ada Purple Buff yang bakal coba dicuri oleh seorang cewek. Agankah berhasil. Dan bakal lihat Turtle Camp by Living by Mandiri. Yoi. Turtle yang berikutnya sudah hadir tengah-tengah Line Offdown. Kali ini. Cewek yang mendapat Purple Buff dari seorang Battle. Kali ini Ejector ke belakang. Orang cewek disitu. Ditumbangkan seketika oleh seorang Rinasmi. Rinasmi harus hilangkan 1 poin untuk tim Moniki Sport. Bahkan di sisi lain. Sunsnya udah datang lagi ke Line Offdown. Akankah retribusinya diamanin. No. Suns juga pun ternyata masih sadar diri. Dia nggak mau terlalu offside lagi. Dia nggak mau kesalahan yang sama. Di kesalahan yang sama. Bener. Kesalahan yang sama. Kalau diulang kembali namanya tidak belajar. Ya kan? Tidak belajar dari kesalahan. Iya. Belajarnya dari ibu guru. Tapi rahasia di sana untungnya masih punya... Oh no no. Dia nggak pakai Flicker. Dia pakai Purify. Itu kalau misalnya ada Stux 10. Beda sih ya memprofesional player sama Pokemon seperti saya ya. Itu kalau saya Profesor tau kan apa yang dilakukan? Iya. Ngapain? Masuk. Oh. Udah nafsu tuh ya. Maju dengan bangga. Maju dengan bangga. Gak pakai ampun. Golden Staff akan sesaat lagi mungkin dimiliki oleh Battle. Tapi Windtalker sudah diamankan terlebih dahulu sama seorang Suns. Jadi untuk deal damage-nya mau nggak mau Suns sebenarnya lebih optimal memang. Dengan menggunakan like and pause. Dan ini dia yang dibutuhkan ketika posisi Roger di posisi yang nggak dapetin keuntungan. Dia Windtalker terlebih dahulu. Kenapa? Karena. Dengan adanya item yang murah. Dengan efektivitas yang cukup tinggi. Ini bakal lihat. Stansnya. Ada order builders. Digunakan begitu saja. CW. Memilih mundur dengan flickernya. Dibagi lagi keadaannya. Ada putul di sana. Stugnya hampir putus. Stugnya balik kembali. Hampir saja itu Talisa Atrohim dari seorang Rasi. Bisa membuat seorang Fredo Kitty tertunduk lesu. Tapi jarak antara tarikannya itu sangat jauh. Dan kali ini kita lihat ada Drian dan juga Claire yang saling berhadapan. Sudah memberikan damage masing-masing ke arah keduanya. Tapi Battle mencoba untuk menyolong aja dari orange buff milik seorang Suns. Oke di depan sana Fredo Kitty udah setengah darah. Hati-hati dari tim Moniki Sport bisa masuk begitu saja. Sunset terlalu jauh tapi ternyata di top lane diamankan. Satu botul red dengan golden stuff yang dimiliki seperti kata Profesor KB. Suns seorang diri. Ada Fredo di sana. Asamobo terkeluarkan. Ejector bersama dengan Danz. Dan juga air sembur badukun berhasil mendapatkan seorang Suns. Terlalu upset. What are you doing? Suns yang gak Suns tui. Iya udah gak Suns banget kok kondisinya seperti ini. Kita lihat. Battlenya udah mulai menggila. Ini bisa membuat skor 2-0 bagi Gameflix Arrow. Karena kita lihat Lord yang pertama sudah hadir di tengah-tengah line of down. Ini botol pake skin dari RKT ketika menggunakan Cloud. Silver bullet. Langsung terkesurupan. Kesurupan. Gitu bullet. Oke. Tapi jangan rejector dikeluarkan. Dan di catch juga bakal satu poin. Dengan Lesotho dari sana. Oh dia punya secapat untuk pegang penerangan. Tapi Retribution dari Sarapoto. Berasih mengamankan. Satu poin tampan Blancy. Duitnya masih mau lebih. Ambilkan gelu dapatkan. Terkini di sana. Tiga beliau harus hilang. Bagi nasbi seorang diri dapat sana. Mencoba dapatin seorang boost. Dan sepertinya hanya untuk membayang time saja. Iya. Karena kalau misalnya dia melakukan way of dragon ke arah boost. Itu akan cukup merugikan juga. Karena gak ada damage yang masuk. Kita lihat dari battlenya. Kelewatan juga dari nasbi. Langsung terkesurupan. Hilang stacknya. Hilang stacknya dari seorang battle. Mencoba untuk mencari stacknya terlebih dahulu. Sebelum nanti. Placing Goatnya akan mendakitkan. Mereka memaksa. Ini mereka memaksa. Kenapa? Karena setidaknya mereka bakal coba dapatin sedikit demi sedikit turret. Setidaknya setengah seperempat itu sangat untung. Ketika ada Lord dengan super minion. Di tiga lane yang berbeda. Bakal membantu pergerakan dari tim Monikis for Profesor KB. Ya bahkan tadi mungkin gak ada sedikit miskalkulasi ya. Dari teman-teman tim Bionis Aronof. Yang mungkin mengiranya Lordnya bakal menuju ke arah tengah. Tapi ternyata ke arah atas. Namun ini menurut aku yang menyelamatkan hari ini. Dari seorang battle adalah Lord. Dan juga talent emblem Killing Spree. Ketika battle-nya di-engage. Dia langsung memamankan satu buah retribution. Dan lihat darahnya langsung penuh lagi. Dapet Killing Spree juga. Langsung dapetin double kill. Oke. Kami bakal coba lihat para pemain dari tim Monikis. Sarawasal serikala pada Jokard. Top lane. Buda Jokard ini betul Turret. Ada sesuatu depan sana. Dan dia juga memberikan damage dengan Granite. Tapi ternyata Fredokiti berhasil berada kuat. Dia ada depan sana. Pada pemain dari tim Monikis for. Kali ini sedikit kelimpungan. Lane mana yang bakal coba kupertahankan terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat mid-nya sudah menjadi objektif berikutnya. Dari tim Monikis for. Fredo berarti benar-benar. Sarawasal terlalu sakit. Depan-depan sana. Cewe yang terhasil The Wildswagon. Hasker sudah masuk. Tapi tadi segera efektif. Perempuan dari tim Monikis for. Kelibungan. Dan bahkan hampir saja kehilangan 2 player kali ini. Ini bencana. Untuk tim Monikis for. Benar-benar bencana. Dan kita lihat battle-nya. Udah mulai untuk standby di depan sana. Tidak perlu takut ada bus-nya. Udah mulai disembak-embakin oleh sorong battle. Tapi mesti mundur. Dan objektif berikutnya dari bottom lane. Diamankan oleh Genflik Sarawasal. Dia mengambil staknya. Lihat di depan sana. Grenda dikeluarkan. Fredo yang terlalu dalam. Dabrak-dabrak-dabrak-dabrak. Pasok ini. Rampus. Tapi Kalindar. Kading-dabrak. Seringgalah mengabung. Genflik Sarawasal melonglong tentunya. Dengan mereka tidak menghentikan Snowball.